Oh ya teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat kali ini saya akan mereview tp-link CPE 220 nah ini dia produk dari tp-link CPE 220 outdoor untuk di luar seperti ini 300mbps 12dpi outdoor CPE CPE 220 Oke kita buka apa saja yang didapatkan dalam debeling CPE 220 ini yaitu kartu apa lantuh instalasi grid banduan menggunakan ini juga sama nih garansi lalu garansi ya lalu Hai apa nih ini buat pengikat kayak kabel tis modelnya untuk mengikat perangkat untuk di luar ke pipa nih ya biasanya dan juga ini poe adaptor poe nanti kita sumber listrik kita colok dari situ ya lalu apalagi nih ini colokan ke listrik ini yang kita colokan ke listrik dan disambungkan kembali ke poe adaptor nya lalu ini adalah perangkat dari CPE 220 ya seperti ini untuk outdoor dia kita tahan panas dan hujan aman saat hujan dilengkapi dengan protektor untuk menutup bagian bawahnya kali ini saya akan menjelaskan fungsi apa saja yang bisa dipakai digunakan oleh ah tp-link CPE 220 ini itu dia ada mode akses point ada juga mode client mode repeater mode bread mode akses point router dan muda akses point client router atau WISP biasanya ya termasuk ke instalasinya ya termasuk ke IP defaultnya yaitu 192.168.0.254 kita samakan dulu IP default tabeling ini ke perangkat komputer kita ya ini karena sudah saya buat settingan di komputer saya 192.168.0.37 saya buat jadi saya tinggal mengonekkan ini saja langsung ke IP defaultnya 192.168.0.254 lalu disini kita pilih username nya ya bisa admin nih kita tulis dengan admin itu masalah pun sama admin kita isi admin juga ya saya ikut ini bebas bisa test mode itu yang lainnya kita inginkan saya isi dengan test mode saja untuk bahasa kita akan bahasa tulis lalu kita kita login kita diminta untuk mengisikan password baru username dan password baru untuk login ke tp-link ini untuk keamanan pp-link kita bisa isi saja dengan nama FC ya untuk new password password baru yang kita inginkan habis ini nanti ada confirm password kita masukkan password yang kedua juga saya ketik dulu ya passwordnya ya oke inilah tampilannya kita masuk setup akses point ini adalah akses point itu digunakan untuk menyebarkan kembali sinyal Wifi dan untuk konfigurasinya menggunakan kabel LAN sal akses point ada di lantai atas rumah namun sinyal Wifi nya tidak sampai ke bawah ya maka kita gunakan router atau akses point lain untuk di dalam rumah dan di setting menu menggunakan mode menggunakan mode akses point menggunakan mode akses point ini digunakan untuk menyebarkan kembali sinyal Wifi dan untuk konfigurasinya menggunakan kabel LAN misalkan akses point ada di lantai atas rumah namun sinyal Wifi nya tidak sampai ke bawah rumah maka kita gunakan router atau akses point lain untuk di dalam rumah dan di setting menggunakan mode akses point untuk IP address nya access point nya itu bisa satu segmen dengan yang di atas rumah atau beda segmen tidak apa-apa dan untuk SSID nya bisa ditentukan sendiri jika kita gunakan mode akses point ini jika kita gunakan mode akses point ini untuk konfigurasinya kita harus menggunakan kabelannya saya ulangi lagi ya untuk access point ini IP address access point ini bisa satu segmen dengan yang di atas rumah tersebut atau beda segmen dan untuk SSID nya bisa ditentukan sendiri jika kita gunakan mode access point ini dan untuk konfigurasinya harus menggunakan kabel LAN oke berikutnya oke untuk berikutnya yaitu klien klien mode klien ini hanya bisa digunakan untuk menangkap sinyal Wifi dari luar namun tidak bisa menyebarkan kembali untuk menyebarkan kembali maka harus ada sebuah router atau access point yang di set di mode access point jika kita cek melalui perangkat HP tidak akan muncul SSID nya dalam perangkat HP tersebut karena dia tidak memancarkan kembali untuk SSID nya wajib satu segmen dengan Wifi yang kita tembak klien mode klien ini yang kita gunakan melalui komputer maka langsung bisa digunakan tapi jika menggunakan wireless sudah pasti tidak akan ada SSID yang muncul jadi mode klien ini hanya bisa digunakan untuk menangkap sinyal Wifi dari luar namun tidak bisa menyebarkan kembali melalui Wifi tapi dia bisa menyebarkan lewat kabel LAN melalui access point atau router yang lain gitu ya kalau model klien oke ya mudah dipahami ya selanjutnya kita ke mode repeater selanjutnya yaitu mode repeater mode repeater ini berfungsi sebagai penerus misalnya di luar sana ada SSID yang nama Wifi nya misalkan FZ mode repeater ini lalu kita tembak menggunakan mode repeater ini nah untuk SSID untuk repeater ini CPE220 ini sudah pasti nama SSID nya akan sama dengan Wifi yang kita tembak saya ulangi ya misalkan mode repeater ini berfungsi sebagai penerus misal ada Wifi di luar yang SSID nya misalkan nama Wifi nya FZ lalu kita tembak menggunakan mode repeater ini Maka sudah pasti nama SSID nya yang akan tampil dalam mode repeater ini sama dengan nama Wifi yang kita tembak dan kita tidak bisa untuk merubahnya lalu berikutnya yaitu breads breads ini menangkap dan menyebarkan kembali dengan SSID yang berbeda untuk konfigurasi IP address nya harus satu segmen dengan Wifi yang kita tembak untuk konfigurasi menggunakan wireless Oke berikutnya berikutnya yaitu untuk mode access point router access point router itu menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke access point utama yang ada misalkan di atas rumah namun perbedaan access point dan access point router ini adalah access point boleh menggunakan IP satu segmen atau tidak satu segmen untuk access point kalau access point router harus menggunakan IP address yang berbeda dengan access point utama jadi untuk IP address nya itu harus berbeda dengan IP address access point utama cara penggunaannya harus menggunakan kabel LAN dan dia bisa menyebarkan sinyal Wifi dengan SSID yang berbeda dengan SSID yang berbeda dengan security yang berbeda namun untuk IP address nya harus beda segmen dengan access point utama ya berikutnya ya berikutnya access point client router atau bisa disebut dengan Wisp Wisp ini menangkap dan menyebarkan kembali dengan SSID dan security yang berbeda dengan Wifi yang kita tembak ya jadi saya ulangi kesimpulan dari awalnya untuk access point itu mode access point itu untuk IP address nya tidak harus satu segmen bisa beda segmen dan access point itu menyebarkan sinyal Wifi kembali dan untuk penggunanya harus menggunakan kabel LAN yang di yang dihubungkan ke access point utama dan device akan mendapatkan IP otomatis dari access point utama dan bukan dari access point ini ya oke klien untuk klien menangkap namun tidak bisa menyebarkan kembali dan dia IP address nya harus satu segmen dengan Wifi yang kita tembak dan si device nanti akan mendapatkan IP otomatis dari ISP dan tidak mendapatkan IP dari mode klien ini untuk repeater untuk access point router menangkap dan menyebarkan kembali dengan SSID dan security yang berbeda untuk access point router cara penggunaannya menggunakan kabel LAN dan IP address nya harus berbeda dengan access point utama dan untuk SSID dan security nya bisa kita isi sendiri untuk mode WSP menangkap dan menyebarkan kembali namun menggunakan IP yang harus beda segmennya dengan Wifi yang kita tembak untuk SSID dan security nya bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita oke jadi itu mode-mode yang ada dalam tabeling CPE220 ya mohon maaf apabila ada kurang jelas dalam penyampaian semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf terima kasih teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini like dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya semoga semuanya dalam keadaan sehat oke selamat menikmati Terima kasih.